dan gambarannya seperti ini kawan-kawan kalau prim yang dari pabrikan yamaha Indonesia seperti ini ini asli orisinil ya asli orisinil seperti ini ada nombor partnya nombor partnya ada di sini kalau nomor rangka yang disini itu kan pasti nanti gambarannya adalah RX King yang new Bang Rudy Utapia Medan kelahiran di Medan tapi ini adalah KTP Kota Pontianak Kalimantan Barat Halo kawan-kawan semua kita ketemu lagi dengan Arijaya Motor Blitar Jawa Timur kesempatan kali ini di samping saya di belakang saya juga sudah ada yang bantu nanti akan unboxing ini ini adalah frame sepeda motor re king disela-sela banyaknya yang yang pesan frame ke Arijaya Motor Blitar yang dalam proses itu seperti ini jadi kita nanti unboxing yang masih proses ke pabrikan kita proses kita nanti akan mencocokkan dokumennya punya siapa ini kita akan lihat bersama-sama nah kenapa saya sering banget membahas tentang frame atau rangka RX King ini ini adalah produk orisinil dari Yamaha Indonesia langsung tapi memang syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh frame seperti ini apa sih itu banyak banget kawan-kawan yang masih bertanya meskipun sebenarnya saya sudah berkali-kali itu tayang di channel YouTube kita menjelaskan tentang bagaimana caranya mendapatkan frame ini nanti klik videonya yang dulu-dulu bisa dilihat di atas sini atau di nanti di kolom deskripsi yang pertama langsung saja syaratnya apa saja biar kawan-kawan lebih jelas lagi kan di motor itu yang pertama ada rangka yang kedua yang kedua ada STNK yang ketiga ada BPKB yang keempat itu ada KTP jadi syarat-syarat itu semua harus komplit terus bagaimana Om untuk surat-suratnya apa bisa kalau STNK saja atau BPKB saja kawan-kawan semua saya jelaskan sekali lagi bahwa syarat yang diberikan oleh Yamaha Indonesia kepada kawan-kawan semua untuk mendapatkan rangka ini tidak bisa ditawar tidak bisa ditawar tidak bisa ditawar jadi kita yang butuh kita yang harus menyediakan syarat-syaratnya sesuai dengan yang diberikan oleh pabrikan Yamaha Indonesia seperti ini contohnya sekali lagi ini sambil biar dibuka karena ini dari pabrikan Yamaha frame ini barusan datang yang pertama kali saya butuhkan itu karena saran dari Yamaha adalah fotocopy scan ya scan KTP seperti ini yang berwarna terus scan STNK pajak jalan wajib terus scan BPKB itu wajib semua dua lembar jadi rangkap dua karena ini kemarin yang satu rangkap satunya sudah saya kirim ke Yamaha Indonesia jadi tinggal ini saja nah ini mudah-mudahan kawan-kawan kawan-kawan sudah terjawab lagi karena banyak banget yang WA ke kita masih tanya syaratnya apa dan yang belum paham tentang bagaimana frame-nya syarat frame-nya pemotongannya itu nanti ada di video ya saya taruh di pojok kanan atas ini atau di link yang ada di bawah video link deskripsi yang ada di bawah video jadi seperti ini ya gambarannya itu dipotong pemotongannya sudah ya di video itu sudah ada jadi pemotongan frame itu nanti satu jengkel di bawah nomor rangka terus yang atas itu langsung dipotong aja jadi model segitiga gitu ya dan gambarannya seperti ini kawan-kawan kalau frame yang dari pabrikan Yamaha Indonesia seperti ini ini asli orisinil ya asli orisinil seperti ini ada nombor partnya nombor partnya ada di sini nih ya sudah ada di sini kita nanti tugasnya hanya mencocokkan nomor rangka nomor rangka frame ini Oh ya biar mumpung kita inget ya kalau nomor rangka yang di sini itu kan pasti nanti gambarannya adalah RX King yang new karena yang tahun 96 97 itu nomor rangka nya di sini dan ada yang aluminium nya di sini biasanya seperti itu mudah-mudahan kelihatan ini Bang Rudi Utapia Medan kelahiran di Medan tapi ini adalah KTP Kota Pontianak Kalimantan Barat Terus sudah kita cocokkan ya untuk nomor rangka nomor rangka itu MH33 KA0081 terlihat Sriori celemn keempat 829 larger 43 46 646 29 53 Oke tocok banget Ya ini sudah kita cocokkan Kalau gambarannya kemarin kan seperti ini ya Sudah jadi punya Bang Rudy Jadi ini pajaknya Waktu dikirim itu jalan Harus jalan Bang Rudy sudah jadi ini Rangkanya Siap-siap nanti saya kirim Karena ini besar banget ya Kemasannya besar nanti kita Perkecil Supaya ongkos kirimnya dari belitar Tempat Aris Jaya Motor ini Sampai ke Pontianak Tidak mahal-mahal Bisa ngirit untuk ongkos kirimnya Setelah kita cocokkan Nomor rangka Dengan rangka yang barusan dikirim Dari Yamaha ini Saya akan informasikan sedikit Pada kawan-kawan semua Meskipun tahun berapapun Kawan-kawan itu nanti order rangka Yang jelas minimal tahun 97 atau 96 ya Karena itu kode Nomor rangkanya di STNK itu kan MH berapa gitu Itu yang masih bisa diproses di pabrikan Yamaha Selain itu yang kebawah Tidak bisa diproses Saya lanjutkan Tahun berapapun Yang jelas tahun 96 ke atas sampai 2009 Itu dapatnya rangka itu adalah Tahun Yang RX King terbaru Atau RX King terakhir Yaitu 2000 model 2008-2009 Jadi Mas Alwi coba kesini mas Kalau Yang membedakan dengan rangka yang lama adalah ini Ini adalah bracket Untuk Selang peredam Karena ini rangkanya Versi yang terakhir Nah mudah-mudahan Kawan-kawan tahu ya Kalau nanti ada pertanyaan yang lebih Komplet Silahkan hubungi link kita yang ada di Deskripsi di bawah video Jadi silahkan berdiskusi Dengan baik Kawan-kawan bisa memberikan masukan bagaimana Atau pertanyaan seperti apa Mudah-mudahan kita bisa menjawab semuanya Terima kasih Salam sehat dan Sukses selalu Terima kasih